Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Tunggu lagi nih Assalamualaikum ya guys ya Udah sekian lama Bang Bay gak upload video ini Udah hampir 2 bulan Bang Bay gak upload video lagi Yang dikarenakan Satu Waktu awal bulan April Terakhir Bang Bay gak upload Itu karena kita kebentur Dengan namanya puasa Yang kedua udah masuk lebaran Habis lebaran Bang Bay masih sibuk Belum fokus untuk membuat video kembali Nah kali ini Bang Bay sempet-sempetin Membuat video kembali Di video kali ini Bang Bay mau mereview Sebuah raket yang harga 300 ribuan atau di bawah 300 ribuan Harganya cukup Oke banget ini guys ya Nah untuk teman-teman Bang Bay rekomendasikan Harga 300 ribuan Untuk yang pemula-pemula Yang hobi badminton Nah kali ini Bang Bay mau mencoba Review harga raket 300 ribuan Itu brandnya brand lokal juga sih guys ya Tapi ini produknya ya Hampir sama dengan yang namanya Hormax Mudoru Itu hampir sama kayaknya Satu pabrik dengan satu tempat Dia produksi Nah kali ini dia namanya GP Power Nah sebenarnya udah banyak sih Yang mereview raket GP Power ini Nah kali ini Bang Bay coba mereviewnya Karena raket ini cukup murah sih Menurut Bang Bay ya Bang Bay baru kedatang juga Bang Bay coba Katanya enak Enggak taunya enak banget ya guys ya Harga 300 ribuan Sudah siap pakai Dapet senarai guys ya Nah kali ini Bang Bay Coba review raketnya seperti apa sih ya Oke Yang baru nonton Dan baru Kunjung di channel ini Jangan lupa klik-klik Subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Like and subscribe ya guys ya Nah kali ini Bang Bay Coba review Raketnya seperti apa Check it out Ini guys Dia banyak warna nih guys ya Dengan satu tipe aja Dia banyak warna nih guys Seperti Power Mac Power Mac juga kan banyak warna Dengan satu artikel Dia banyak warna Nah kali ini Bang Bay Coba review raket ini guys ya Ini disini ada 5 varian warna nih guys Warna yang pertama Dia warna Black Pink Nah ini warna Sukaan Bang Bay Ini Black Pink ya guys ya Nah warnanya enak nih Warnanya cantik Dengan Background warna Seperti Hitam Campuran dengan Pink ya guys ya Nah yang kedua Warna Biru Tosca Apa hijau Tosca ini ya guys ya Biru Tosca ini guys Nih Tetap dengan Background dia warna hitam Dasar warna hitam Dengan corak warna Tosca Nah yang ketiga Dia warna Stabilo nih guys Nih warna Stabilo Nanti kan Banyak warna nih guys Nah yang bagian Warna oren sama birunya Dia lebih cenderung Lebih glossy ya guys ya Lebih hitamnya Hitam mengkilat Glossy Mengkilat Seperti ini Dibandingkan dengan yang ini Ini lebih Dob Lebih gelap ya guys Lebih mati Hitamnya Ini lebih glossy Lebih mengkilat Seperti ini guys Hitam Oren dan hitam biru guys Nah Bang Mba coba Ambil satu Untuk mereview Seperti apa sih Raketnya nih Bang Mba jelasin Satu persatu ya guys ya Bang Mba ambil warna Pink Black pink Sukaan Bang Mba ini Warna black pink Itu cewek Bangnya juga nih ya Cewek Cocok Untuk ambil warna ini Karena Raketnya murah juga guys ya Murah Terjangkau lah Menurut kantong Bang Mba ini juga Harganya terjangkau Kita Untuk mencari raket Raket itu gak usah Yang terlalu mahal Gak usah itu Yang penting cocok buat kita Harga Di bawah 300 Banyak juga yang Bagus-bagus ya guys ya Gak usah ngikutin Trend-trend yang Menurut Bang Mba itu Yang Raket-raket yonek Harga Jutaan itu Kalau kita di Saldo Ibarat bukan saldo ya Kita punya budget Di bawah segitu ya Paket-raket ini aja lah guys Jangan 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 dipaksain Untuk beli yang mahal-mahal Karena raket itu Udah Menurut Bang Mba udah cocok Ini udah bagus Tarikannya juga kenceng nih guys ya Tapi Jangan terlalu kenceng Raket Untuk raket-raket Harga segini Cukup-cukup Tarikan di bawah 30 328 Ya guys ya Udah enak ya guys Tenggantung Senarnya juga Nah Bang Mba coba Untuk mereview Seperti apa sih Raket ini Dan bentuknya Seperti apa nih Ini raket GP Power nih Seperti ini Ini logo Logonya J P Tapi kayaknya ini P-nya Ini J-nya ya guys ya Kayak gitu ya guys ya Cuman Gak terlalu Kelihatan Kayak Samurai Tulisan Tulisan Cina ini guys ya Samurai Nah disini Keterangan juga GP Power 35 LBS Nah Freddy Champion Desain in Japan High Quality Tulisannya nih guys ya Hampir sama dengan Power Mac ini Bahan materialnya Juga hampir sama Kayaknya Satu public Dengan yang namanya Power Mac sih guys Yang Bang Mba Review Power Mac Itu udah banyak ya guys ya Nah Ini satu pabrik Tapi beda merek aja nih guys Sekarang Sampai aja Bisa-bisa bikin merek Asal Punya budget Bikin Kita ada kenalan Yang tempat pembuatannya Kita minta Desainnya aja Kita kasih desain Dibuatinnya Minimal Biasanya sih Seribu batang ya guys ya Untuk Pemesanan Seribu batang Kita bisa buat Brand sendiri guys Ini harganya Murah-murah nih guys ya Nah coba Bang Mba Lihat dari bawah Bagian handcap raket Ini ada logo Namanya GP Power Mac Nih Ada yang namanya Carbonnya juga nih Terusnya Warna Silver Eh warna Gold ya guys ya Gold Tapi kalau liatkan Dari sini Silver guys Gold Nah Handcapnya sini Pegangannya juga Pas nih Bang Mba ya Pas Nih 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 Nggak terlalu panjang Nggak terlalu pendek Pas Nyaman namun Untuk dipegang Untuk Lebih nyaman lagi Bisa anda Kalian Teman-teman bisa Buang Buang sini aja Kasih Grip yang Kalian suka Oke Nah disini Bang Mba ya Lihat dari bagian sini ya Guys ya Bagian sini juga Nggak terlalu Murah-murah banget ya Harga segini Dengan desain yang Oke banget Dengan corak warna Yang Dengan corak warna Yang Nggak terlalu Norak Terus Dia bagian printingnya Juga bagus nih Rapi Nggak keliatan Cacat-cacatnya Rapi Ini guys Ini yang seri Nano Max Speed 700 ya Nano Max Speed 700 ini Keluaran JP Power Ini dengan Tencent 35 LBS Dengan Panjang Racket 672 Kurang lebih Ya guys ya Lalu Di bagian Balance pointnya Dia 295 Guys Balance point 295 Kurang lebih 33 Millimeter Kelihatan nggak ya Kelihatan ya Aduh Nggak kelihatan Guys Nah Bagian Flexible 9 0 Plus 0 Flexible Ya guys Terus Yang bikin Dia mewah Guys Ya Dari bagian Encape Bagian Encape Bagian Gromade Nih guys Dibuatnya Seperti ini Gromade Yang namanya Bentuk U Seperti ini Gak kelihatan Gak kelihatan Racket Mora Guys Mewah Ini guys Racket Racket Mewah Juga Menurut Bang Baik Harga Harga 200 ribuan Ini Dengan Bentuk Encape Dan Material Terus Bagian Frame Dia Lebih Cenderung Lebih Kecil Tapi Gak Terlalu Tipis Dia Lebih Agak Medium Gak Terlalu Tebel Gak Terlalu Gak Bagian Sini Agak Lancip Disini Keterangan Max Tencent 35 LBS Nah Untuk Teman Teman Yang Ingin Mencari Racket Ini Klik Aja Di Link Shopee Bang Bay Ada Link Shopee Klik Aja Disitu Tinggal Ambil Atau Tinggal Beli Disini Shopee Disitu Harganya Murah Tinggal Klik Aja Yang Mencari Di Shopee Juga Banyak Jadi Teman Teman Tidak Usah Bingung Tidak Pusing Pusing Lagi Nyari Dimana Racket Klik Aja Di Link Deskripsi Ada Link Shopee Klik Disitu Klik Ada Yang Namanya Racket GP Power Nah Kali Ini Bang Bay Coba Untuk Teman Teman Yang Mencari Racket Racket Di Bawah 300 Ribuan Cocok Ini Sampai Tidak Beli Nah Untuk Review Kali Ini Bang Bay Cukup Sampai Disini Aja Guys Karena Bang Bay Tidak Terlalu Ini Racket Tidak Terlalu Ini Jadi Harganya Cukup Mewah Harganya Murah Harga Mewah Harga Murah Bukan Murahan Jadi Teman Teman Klik Aja Disitu Ada Link Deskripsi Oke Untuk Review Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warah Mat Wabar Datuh Terima Sampai